selamat menikmati setelah kurang lebih sebulan kemudian orang tua dari si pemilik rumah anak laki-lakinya berniat mengambil kembali rumah tersebut dengan alasan beliau bermimpi didatangi arwah suaminya untuk mengambil kembali rumah itu karena tidak mau berurusan panjang akhirnya saya dan suami setuju untuk mengembalikannya dengan harga yang sama beberapa bulan kemudian ibunya membayar cicilan 20 juta rupiah karena kasihan saya terima tapi dengan syarat tidak boleh terlalu lama karena kami ingin membeli lagi tanah atau rumah yang lain saya terus menagih setelah berjalan 5 tahun tidak kunjung membayar saya berniat mengembalikan uang yang 20 juta karena tidak ada kepastian tapi tetap ibu itu tidak mau akhirnya kami memutuskan menaikkan harga rumah menjadi 90 juta karena kami telah mengeluarkan sebagian biaya untuk merehat beberapa bagian rumah yang sudah rusak saya berpikir begitu karena dengan harga rumah di awal kami tidak bisa mendapatkan rumah atau tanah dengan harga yang sama di daerah kami pertanyaan saya bagaimana hukumnya keputusan saya tentang menaikkan harga rumah maaf sebelumnya saya membeli rumah tahun 2014 ibu tadi sudah menjicil sampai 55 juta tahun 2020 saat ini kepemilikan rumah sepenuhnya masih milik kami apakah saya berdosa karena masih memiliki rumah itu dan menyimpan uang ibu itu atas permintaan ibu itu saya disuruh menyimpan uang itu uangnya saya simpan di bank karena takut kepakai apakah saya berdosa apabila sewaktu-waktu saya meminjam uang itu untuk mengembalikannya kembali baik barakallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan taufiqnya kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada kasus yang anda alami di dalam literasi fikih disebut dengan iqalah pembatalan akat walaupun pembatalannya dengan harga yang berbeda pembatalan akat dengan harga yang berbeda ini sejatinya adalah transaksi baru alias anda menjual kembali rumah tersebut kepada beliau apalagi ternyata antara yang menjual rumah dengan yang membelinya berbeda yang menjualnya adalah menurut keterangan anda anak laki-laki ya si anak kemudian yang membeli kembali adalah si ibunya maka sejatinya ini adalah transaksi baru ya jual beli baru sehingga ketika anda menetapkan harga yang berbeda dengan lebih mahal atau lebih murah maka itu betul-betul transaksi yang baru terlebih pembelinya berbeda orang lain bukan pemilik rumah maka anda menaikkan harga itu sah-sah saja namun idealnya seharusnya anda memberikan tenggat waktu kapan batas maksimal si ibu itu melakukan pembayaran kalau tidak lunas maka kemudian anda putuskan untuk dipatalkan kembali pembeliannya namun karena sudah terhancur nasi telah menjadi bubur semua itu sudah berlalu dan telah ada kesepakatan untuk terus si ibu itu melakukan cicilan dan pembayaran maka sejatinya transaksi antara anda dengan si ibu itu transaksi yang mengikat ini sekali lagi jual beli baru secara sah uang 50 juta yang sudah terkumpul yang sudah di setorkan kepada anda itu itu secara sah adalah milik anda sehingga anda berwenang untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan keperluan anda adapun anda menahan surat-surat rumah tersebut karena memang pembeli yaitu ibu itu belum melunasi pembayarannya maka itu hak anda untuk menahannya alias rumah itu berarti menjadi agunan teragunkan ya digadehkan atas sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh si ibu tersebut yaitu kalau menurut penjelasan anda sudah terkumpul cicilan 55 maka berarti masih tersisa 35 juta lagi sehingga anda masih berhak menahan rumah tersebut ya tidak diserahkan kepada si ibu itu kecuali bila si ibu itu betul-betul telah melunasi pembayarannya itu yang masih tersisa 35 juta rupiah karena itu saran saya segera bicarakan baik-baik dengan si ibu itu beri tingkat waktu kapal batas maksimal kalau tidak maka rumah itu dilelang atau dijual kepada pihak ketiga untuk kemudian dari hasil penjualannya anda ambil sisa pembayaran yang belum lunas yaitu 35 juta dan kalau ada sisa maka serahkan kepada si ibu tersebut dengan demikian segera ada kepastian kapan si ibu itu akan melunasi dan kalau tidak mampu melunasi maka akan ada langkah selanjutnya yang itu disepakati yaitu ada lelang ya penjualan kembali rumah itu kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai rumah saat terjadi jual beli kembali tersebut Wallah ta'ala alam selamat menikmati